Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang bekerjasama dengan bank Neo atau biasa kalian kenal dengan Neobank Nah, Neobank ini merupakan sebuah bank ya, bank digital ya yang memang bekerjasama dengan beberapa pinjol yang mana yang melaporkan ke Slik OJK adalah bank tersebut karena seperti yang kita ketahui pinjol itu tidak bisa berhak melaporkan Slik OJK tanpa ada kerjasama dengan bank-bank yang ada rata-rata sih kebanyakan pakai bank digital ya kayak bank Neo, bank Jago, dan lain sebagainya Oke, disini yang pertama adalah Aku Laku sudah jelas, karena Aku Laku, Neobank yang punya saham terbesar sama mereka masih bisa dibilang satu grup lah ya karena investornya pun ya itu-itu aja ya teman-teman terus kemudian yang kedua adalah 360 Credit 360 Credit ini juga kerjasama dengan Neobank kalau kalian galbedi 360 Credit maka yang tertera di Slik OJK kalian adalah Neobank atau BNC, bank Neocommerce lalu kemudian yang ketiga ada Credito Oke, mungkin Credito sebagian besar dari antara kalian ada yang dari bank Jago juga ya tapi ya ada juga yang dari bank Neobank jadi ada dua memang saya juga nggak tahu sistem kerjasamanya bagaimana tapi mereka pakai dua bank itu untuk lapor ke Slik OJK ya mungkin suka-suka mereka sih ya mau lapor pakai bank yang mana tapi yang jelas dia masih ada dan termasuk di Neobank yang keempat yang keempat ini adalah rupiah cepat nah rupiah cepat mungkin buat kalian yang galbedi rupiah cepat pasti sadar lah ya di Slik OJK kalian mungkin pasti sudah tertera BNC bank Neocommerce terkadang kita itu ada beberapa kasus yang tidak tahu dan tidak paham dia punya tanggungan Slik OJK di mana ya jadi di bank itu tulisannya adalah BNC, bank Neocommerce nah ketika ditanya-tanya bank Neocommerce ini dia utang apa dihubungilah bank Neocommerce dilihat, dicek oh ternyata dari pinjol A, pinjol B, dan pinjol C ya itu ada dan memang kenyataannya kemungkinannya ada seperti itu ini ada sekedar informasi aja update terbaru memang bank Neocommerce itu banyak ya tapi disini saya sebutkan 4 yang terbesar aja mungkin buat teman-teman yang pernah ada Slik OJK dan tertera di bank Neocommerce Slik OJK-nya silahkan tulis di kolom komentar ya siapa tahu ini bisa menjadi update terbaru karena dunia pinjol itu perubahannya sangat cepat bisa jadi sekarang gak kerjasama sama Neo besok kerjasama sama bank Jako tergantung deal-dealannya lah ya oke mungkin sekitu dulu video kali ini semoga buat teman-teman yang gagal bayar yang sudah masuk ke Slik OJK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut yang berlebihan Slik OJK bisa kok dibenerin tapi kalian gak harus mati-matian cari uang sekarang atau mungkin gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang kalian biar tidak masuk ke Slik OJK ya Slik OJK kalian nama kalian di Blacklist Bay Checking bukan akhir segalanya tapi ya memang itu resiko yang mana sebenarnya itu gak ngefek apapun jika teman-teman gak mau minjem di tempat lain ya oke semoga teman-teman bisa segera melunasi utangnya semoga teman-teman bisa sukses dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dalam mencari resiki agar bisa membayar hutang utang tersebut dan Slik OJKnya bersih lagi amin amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati